Beraneka ragam kuliner jadul tersaji di lapak para pedagang yang ada di Kampung Jawi. Kampung Jawi terlotak di Kelurahan Soekarjo, Kejamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Di tempat wisata kuliner yang buka dari sore hari hingga malam tersebut, pengunjung bisa menikmati kudapan-kudapan yang kini sudah sejarang dijajakan. Tak hanya makanan, minuman seperti bir peletok juga bisa dinikmati para pengunjung. Untuk mengetahui bagaimana sensasi kuliner tempo dulu di Kampung Jawi ini akan disampaikan langsung oleh Budi Susanto, wartawan Tribun Jateng. Silahkan rekan, Budi. Ya, selamat siang. Dan tribun, pemerintah tribun. Jadi di Kota Semarang ini ada tempat kuliner yang berbeda dengan tempat kuliner lain. Karena di tempat kuliner tersebut menjual aneka ragam makanan tempo dulu yang sangat sulit ditemui di era sekarang. Nah, tempat tersebut bernama Kampung Jawi. Lokasinya itu tak jauh dari Kota Semarang karena hanya berjarak sekitar 10 km atau 15 menit perjalanan. Jadi jika ke sana, wisatawan atau pengunjung bisa menggunakan jalur atau menempuh perjalanan menuju ke kelurahan di Soekorjo yang ada di Kecamatan Gunung Pati. Lalu apa aja keunikan di sana, seperti itu. Di sana ada belasan perdagang yang menjual makanan jadul atau tempo dulu seperti bir peletok, lalu ada nasi bungkus era dulu, terus ada tiwul dan segala macamnya. Nah, untuk harga sendiri, pemirsa, di sana dipatok dengan beberapa keping. Jadi ada keunikan tersendiri, yaitu di sana jual-beli atau transaksi yang dilakukan oleh pengunjung menggunakan kepengan kayu. Kepengan kayu tersebut bisa ditukarkan dengan uang Rp3.500. Jadi setiap kepingnya itu dihargai Rp3.500. Dan hal itu bisa dilakukan penuh karan di pintu gerbang utama. Misalnya itu, suasana di Kampung Jawi sendiri ketika sore hari benar-benar membuat beberapa pengunjung merasa ketagihan. Karena beberapa lampu atau sorot lampu memang sengaja digunakan atau ditata sedemikian rupa dengan warna coklat seperti nyala obor. Jadi hal tersebut semakin menambah asiknya menikmati kuliner-kuliner jadul yang ada di Kampung Jawi, Kota Semarang. Bahkan, jika akhir pekan di Kampung Jawi sendiri bisa didatangi hampir 1.500 pengunjung jurnal tersebut. Plasinya yang sangat dekat dan keunjung kuliner-kuliner yang dijual di Kampung Jawi. Seperti itu, May di studio. Ya baik, terima kasih Rikan Budi atas laporan Anda dan tribunan. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang serta penggagas Kampung Jawi berikut tayangannya untuk Anda. Risata seperti ini, itu bantu banget perekonomian warga enggak sih, Bu? Bantu sekali. Sebelum buka lapak di sini tuh, Ibu, di luar juga jualan? Sudah. Sudah, ya. Sini. Dan sangat membantu ya, Bu. Sudah berapa tahun, Bu, di sini? Sudah mau, 6 tahun. 6 tahun. Di mana Kampung Jawi, 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 Subscribe dan share ya!